Intro Hai Halo teman-teman selamat datang di channel Paijo Gaming Kembali lagi bersama Bang Eki Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat Dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit Dan virus-virusnya serta yang lagi sakit selalu Gue doain semoga cepat sembuh pokoknya Amit Oke welcome back again with me Apa sih? Baik lagi dalam game Green Thief Auto San Andreas lagi Dan selamat datang kembali di dalam series yang berkaitan dengan karakter Alias series fakta menarik seputar organisasi jalanan yang terdapat di dalam game Green Thief Auto San Andreas lagi Yang mana series ini Itu adalah singkatan dari video analisa mungkin gitu ya Dan sesuai judul dari video ini Gue akan membahas atau membagikan Beberapa fakta yang mungkin cukup menarik bagi kalian Dari geng Sanfero Riva yang mana memang itu Fakta-fakta ini tidak sempat dibahas di dalam video analisanya mereka Jadi ya konten ini tuh kayak kependekan dari video analisa tadi yang gue bilang gitu ya Dan seperti biasa Sebelum masuk ke videonya Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe-nya terlebih dahulu Serta yang punya Instagram Bisa langsung follow gue di AddPayjoGaming Itu cuma satu AddPayjoGaming Gak usah pake tanda tambah apapun Ya cuma itu dong AddPayjoGaming Jadi kalian bisa follow gue disitu untuk nanya DM dan sebagainya Bisa banget gitu ya Oke selamat menyaksikan dan semoga selalu terhibur Oke Buat yang belum tau Jadi Sanfero Riva itu merupakan salah satu organisasi gangster jalanan Yang berdomisili di kota Sanfero Yang mana wilayah mereka itu terbagi atau meliputi daerah Garcia Daerah Battery Point Daerah Doherty Dan juga daerah Kings Kota Sanfero Ya pokoknya ditandai dengan warna biru Nah geng Riva itu pada awalnya itu memang sangat membenci para gangster Meksiko lainnya Yang berada di kota Los Santos Jadi di kota Los Santos itu kan ada beberapa geng Meksiko Kayak geng Fagos Terus varios Los Aztecas Itu juga geng yang berasal dari Meksiko Dan by the way Geng Riva itu juga merupakan keturunan dari Meksiko gitu ya Ya karena memang Los Angeles dan Sanfero itu bagian dari negara California Dan di California sana itu Itu memang banyak orang Hispanic ya Banyak orang-orang Meksiko gitu dibanding orang Amerikanya Nah pada awal game dimulai Geng Sanfero Riva itu memang sangat anti dengan geng jalanan Meksiko lainnya Bahkan terhadap geng Fagos juga Ya jadi sama Fagos pun mereka anti dulu tapi awalnya gitu ya Namun setelah mereka itu berafiliasi dengan siapa? Si Big Smoke gitu ya Akhirnya permusuhan mereka antara geng Riva dan Fagos itu mulai beredak Kenapa begitu? Karena di awal game dimulai Geng Riva itu kan belum berafiliasi dengan kota Los Santos ya Jadi mereka masih tidak ada hubungan dengan orang-orang di kota Los Santos Makanya mereka sangat membenci dan sangat anti dengan semua geng yang ada di kota Los Santos itu gitu ya Lalu apakah dengan Grove Street Family itu mereka bermusuhan? Nyatanya memang tidak gitu ya Karena selain menurut GTA Fandom ya Geng Riva itu memang tidak memiliki sejarah permusuhan dengan geng Grove Street Family Selain karena mereka itu berbeda ras juga gitu ya Kalau si Riva itu kan dari Hispanic ya Dari orang-orang Meksiko Sedangkan Grove Street Family Itu dari Afrika Amerika gitu ya Mereka suka menyebutkan N-word ya Kalau orang di luar Afrika Amerika kan nggak boleh nyebut N-word gitu ya Nah bahkan geng Sanfero Riva ini juga dikategorikan sebagai organisasi gangster jalanan Yang tidak mengancam sama sekali apabila pelayur berada di dekat mereka Bahkan kalau misalnya CJ memberikan jawaban yang kurang baik kepada mereka gitu ya Kita kan bisa ngobrol gitu ya Cuma kalau kasih jawabannya negatif Geng Riva ini cenderung tidak menyerang CJ Dan kayak ya bodo amat gitu ya Maksudnya kayak jika pelayan bertemu dengan 4 orang geng Riva di jalanan Mungkin 3 dari 4 orang tersebut itu lebih memilih berlari daripada menyerang CJ Dan paling cuma 1 orang doang yang menyerang CJ Sisanya itu lari ninggalin CJ gitu ya Dan ini memang sangat berbeda dengan the real musuhnya Grove Street ya Yaitu Balas dan Pagos ketika di kota Los Santos gitu ya Lalu siapa musuh utama geng Riva? Jadi musuh utama geng Riva itu adalah geng Triad dan juga geng Danang Boys Yang merupakan organisasi gangster jalanan Yang berasal dari Asia tuh dua-duanya ya Triad dari China Danang Boys itu dari Vietnam gitu ya Namun nyatanya pun ya mereka bertiga ini di San Vero nya sendiri Itu jarang terjadi konfrontasi Kenapa? Karena memang wilayah mereka itu ya jauh-jauhan Walaupun dianggap ya mereka ini itu adalah organisasi gangster yang tidak berbahaya atau yang kurang mengancam Faktanya equipment yang digunakan oleh para member dari San Vero Riva itu adalah equipment yang cukup kuat gitu ya Di antaranya adalah pistol 9mm Lalu ada micro SMG Kemudian ada SMG Tech-9 yang juga digunakan dalam misi PR-69 Selanjutnya juga mereka menggunakan senjata SMG MP5 Kemudian mereka juga menggunakan shotgun Entah shotgun pump atau Kayaknya shotgun pump sih harusnya Nah kemudian mereka juga menggunakan assault rifle AK-47 ya Yang digunakan oleh ketua mereka yaitu si Tibon Mendes Dan mereka juga menggunakan senjata assault rifle M4 dalam misi End of Blight Nah equipment-equipment tersebut itu merupakan equipment yang memiliki damage yang cukup kuat ya Bahkan untuk SMG dan assault rifle itu semua diborong sama mereka Jadi dipakai semua set gitu ya Jadi AK-47 juga dipakai, M4 juga dipakai Sedangkan SMG nya Dari Tech-9 terus kemudian micro SMG sampai MP5 pun mereka pakai gitu Jadi diborong semua gitu ya Namun mereka itu cuma dipakai ketika di dalam misi aja Ya ketika berhadapan dengan CJ di jalanan itu mereka nggak pakai gitu Jadi sepenglihatan gue sih Biasanya memang mereka itu hanya menggunakan pistol 9mm aja Yang mana pistol yang damage-nya sangat kecil Tapi kalau misalnya di dalam misi Mereka itu menggunakan senjata-senjata yang kuat-kuat gitu ya Tapi kalau di jalanan ya cuma pakai pistol 9mm Dan bahkan ada yang nggak pakai senjata Makanya mereka itu dibilang geng yang tidak mengancam Tapi kalau di dalam misi mereka pakai equipment yang gokil ya Tajem-tajem banget gitu ya Nah selain equipment yang keren Mereka itu juga menggunakan apa ya Kendaraan Kendaraan atau mobil yang mereka gunakan itu juga lumayan keren ya Kendaraan ya Bukan mobil doang Di antaranya adalah mobil Blade ya Yang merupakan kendaraan Lohrader favorit gue juga ya Mobil coupe Kalau coupe sih Convertible sorry Nah kemudian juga mereka menggunakan mobil stallion Yang juga merupakan sedan coupe 2 pintu Yang ada versi convertible-nya juga gitu ya Selanjutnya mereka juga terlihat suka mengendarai mobil Cyber Atau sabre sama aja gitu ya Itu adalah salah satu American muscle yang benar-benar asli Amerika Dengan bentuknya yang gagah gitu ya Dan selanjutnya mereka juga kadang menggunakan mobil Rumpo dan juga motor Sanchez Yang pernah terlihat di dalam misi Outrider Fakta yang selanjutnya ini itu cukup erat dengan main story Atau story utama dari Grand Theft Auto San Andreas Karena San Fioriva itu akhirnya Oh bukan akhirnya ya Berdasarkan storyline juga itu mereka memiliki afiliasi dengan si Asap Gede Atau si Big Smoke ya Yang mana posisi San Fioriva disini itu menjadi rekanan bagi kerajaan narkobanya Big Smoke Yang sebetulnya menurut gue Rekanannya si geng San Fioriva ini Dengan Big Smoke ini Itu merupakan sebuah kebodohan Kenapa sebuah kebodohan? Kita gilas balik sedikit ya ceritanya gitu Jadi dalam misi pertengahan perjalanan CJ Itu lebih tepatnya ketika CJ tiba di kota San Fioriva Kerajaan narkotikanya Big Smoke itu mencoba membangun relasi Atau mencoba membangun hubungan yang lebih besar lagi Dengan kerajaan narkotika dari kota San Fioriva Yaitu si Loco Sindikat Atau gue menyebutnya sebagai Sindikat Loco Sama aja ya Cuma dibalik doang Nah ketika terjadi sebuah kesepakatan Antara Loco Sindikat dengan kerajaan narkotikanya Big Smokenya di Los Santos itu Dalam saat yang sama Itu juga dapat segera dihancurkan oleh CJ Jadi pas mereka habis nge-deal Itu langsung bisa dihancurkan oleh CJ Nah lebih tepatnya dalam misi Pier 69 Nah dalam misi ini Karena adanya hubungan relasi dengan Big Smoke ya Geng San Fioriva bersama dengan pemimpin mereka Yaitu si Tibon Mendes Itu harus bertemu dengan delegasinya Big Smoke Yaitu si Ryder dengan geng Balas Dan selama misi ini berjalan Itu kita sebagai player atau Carl Johnson Itu akhirnya berhasil membunuh si Tibon Mendes Dan disini Geng San Fioriva itu harus kehilangan sosok pemimpin mereka Yaitu Tibon Mendes Makanya gue sebut kebodohan Dan selama kepimpinannya hilang Artinya maksudnya selama si Tibon Mendes mati Para geng San Fioriva ini kembali dibina Atau dipilihara oleh Big Smoke gitu Dan dijadikan pion oleh Big Smoke Untuk melindungi si Big Smoke di kota Los Santos Namun ya sekali lagi sangat disayangkan sekali Bahwa memang mereka ini cukup bodoh gitu ya Kenapa? Karena ketika tiba di dalam misi end of the line Para geng Riva ini itu dengan sangat mudah kita kalahkan Bahkan Big Smokenya sendiri juga sangat mudah di kalahkan oleh player gitu ya Dan hal tersebut lah yang gue sebut sebagai kebodohan Kenapa? Karena ya buat apa menurut sama Big Smoke gitu ya Ketuanya aja mati tuh Gara-gara ulahnya si Big Smoke gitu ya Dan lihat aja mereka sekarang Setelah misi end of the line Geng Riva-nya gimana bang? Geng Riva-nya hanya seperti kambing Lepas aja gitu Kayak kambing yang kagak punya kepala lagi gitu ya Maksudnya gak ada yang ketuanya lagi Yaudah kayak kambing aja udah Kubla-kubla-kubla Mereka gak punya kegiatan lagi Karena kegiatan utama mereka itu di bidang narkotika Fabriknya udah dihancurkan oleh CJ dalam misi Yike Bu Jadi mereka sudah tidak ada pekerjaan sebetulnya gitu aja Jadi cuma mereka ya geliling-geliling doang di wilayahnya mereka gitu Terus mereka di San Vero ngapain? Yang gak ada kegiatan Cuma nongkrong-nongkrong di pinggir jalan Gak ada pemimpin Gak tau mereka mau kemana Dan ditambah mereka juga tidak berbahaya gitu ya Makanya mereka adem-adem aja gitu Dan menurut gue ini sebuah apa ya Kasian gitu ya Harusnya ngapain gitu Kalau gue jadi salah satu anggota mereka ya Gue bilang gak usah udah gak usah Ngapain gitu ya Jadi kayak gini kan gak jelas Oke sekarang kita ngomongin versi beta Ini agak jarang dibahas di video fakta karakter Karena memang jarang gitu ya Namun disini gue akan bahas Karena ada yang menarik dari versi betanya si Genshan Vero Riva Kalau kita ngomongin versi beta dari Genshan Vero Riva itu Memang tidak banyak hal yang berkaitan dengan versi betanya San Vero Riva Namun itu adalah salah satu San Vero Riva itu meninggalkan salah satu artefak ya Artefak itu peninggalan versi beta dari Genshan Vero Riva Yaitu adalah ini Ini adalah gravity text milik San Vero Riva Yang berwarna biru Warna ciri khasnya mereka Dahulu di dalam versi beta Gravity text ini itu sempat masuk dan sempat digunakan Di kota San Vero Jadi di beberapa sudut kota San Vero Seperti di daerah Doherty, Kings, dan wilayahnya mereka itu Dahulu ada ini Gravity text chat ini Cuma gue gak tau dulu itu apakah bisa ditiban sama chatnya Grove Street atau enggak Harusnya sih gak bisa gitu ya Jadi memang gravity text ini cuma nempel doang di dinding gitu ya Tapi tetap gak bisa ditiban oleh gravity textnya Grove Street Nah dari gravity text ini itu adalah salah satu artefak peninggalan versi beta Dan ada yang unik ya dari gravity text ini Kalau kalian sadar Tulisan Vero nya itu hanya menggunakan satu huruf R Padahal seharusnya kata San Vero itu Di huruf Vero nya itu Itu huruf R nya ada double atau dua gitu ya Jadi double R gitu ya Nah text ini itu adalah awalnya sebagai text yang dapat ditemukan di kota San Vero Khususnya di wilayah San Vero Riva yang tadi gue bilang gitu ya Namun ternyata di versi final Akhirnya Rockstar membatalkan si gravity textnya ini Untuk masuk di sudut-sudut di kota San Vero gitu Dan di versi final ya gak ada gitu Namun text ini itu sudah tidak bisa ditemukan di versi final Dan memang hanya menjadi artefak aja gitu Dan cuma bisa dilihat di dalam script dari game file nya GTA San Andreas itu masih ada script si gravity textnya San Vero Riva ini Cuma baik lagi dulu bisa ditiban sama Grove Street atau enggak Kayaknya sih gak bisa gitu menurut gue gitu Cuma mungkin ada yang pernah main versi beta kalian bisa komen Atau disini ada pegawainya Rockstar gitu ya Mau komen silahkan Nah serta pada saat awal pengembangan game alias pada saat versi betanya itu masih dikembangkan Jadi memang belum jadi ya Ibaratnya itu kayak masih di proses perkembangan lah gitu ya Nah awalnya San Vero Riva itu dibuat untuk membenci protagonis utama kita yaitu CJ Alias membenci CJ Dan bisa dikatakan si awalnya si geng San Vero Riva itu dibuat untuk menjadi agresif menyerang CJ Dan ketika CJ mendatangi mereka gitu ya Namun hal tersebut itu juga akhirnya batal dimasukkan ke versi final Kenapa juga gak tau gitu ya Tapi ada sebuah catatan gitu ya Gue baca di GTA Vandom Kalau misalnya hal tersebut ya Maksudnya yang awalnya geng Riva itu mau dibikin agresif Itu juga didukung oleh file suara yang mencoba menyerang mobilnya CJ Namun nyatanya memang hal tersebut ya sekali lagi Tidak bisa dimasukkan di versi final Atau batal dimasukkan di versi final Dan mendapatkan gelar Si geng San Vero Riva itu maksudnya mendapatkan gelar Sebagai gangster yang kurang berbahaya bagi player Yang mungkin dibatalkan masuk karena Ya gak nyambung aja gitu ya Padahal kan CJ kan dari Los Santos ya Terus main ke San Vero Ngapain tuh San Vero Riva kesel-kesel sama CJ gitu ya Cuman ya gak tau lah Itu hanya Rockstar yang tau gitu ya Pokoknya misteri versi beta tuh Cuman Rockstar ada yang tau ya Bahkan mungkin kalau ditanya sekarang Rockstar mungkin udah lupa juga kali Dan itulah dia beberapa fakta Seputar geng San Vero Riva yang ada di kota San Vero Memang gak banyak Karena memang cerita mereka sendiri pun itu sangat sedikit gitu ya Kalau kalian nonton analisanya geng San Vero Riva itu Di channel gue itu memang ceritanya gak banyak gitu ya Dan gue rasa video nya cukup ya Kurang lebihnya gue mohon maaf Dan sampai ketemu di video selanjutnya bersama Bang Eki See you sobat semuanya Dadah Behind the curtain A world so uncertain